Kisah hidup Panji Gumilang dari pedagang beras jadi pemimpin Al-Zaitun Rupanya Panji Gumilang bukan pendiri asli dari Ponpes Al-Zaitun Sosok pendiri asli Ponpes Al-Zaitun yaitu Imam Suprianto Imam Suprianto menceritakan awalnya ia memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani untuk mendirikan Ponpes Al-Zaitun Seiring berjalannya waktu, Imam bertemu dengan Panji Gumilang Imam menuturkan, kala itu Panji Gumilang berprofesi sebagai pedagang beras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman Saya dapatkan sebuah berita mengejutkan ya tentang siapakah sosok asli pendiri pondok pesantren Al-Zaitun Saya dapatkan beritanya dari Tribun Priangan Kisah perjalanan hidup Panji Gumilang Si penjual beras hingga lengserkan pendiri asli Al-Zaitun Nah disini ditengarai dan diduga Si Panji Gumilang ini dulunya adalah penjual beras Tetapi mampu melengserkan pendiri asli pondok pesantren Al-Zaitun Berikut kisah perjalanan hidup seorang Panji Gumilang Pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat Pondok pesantren Al-Zaitun kini tengah menjadi sorotan publik Karena menyimpang dari ajaran yang tidak sesuai dengan akidah agama Islam Dilansir dari channel Youtube TV One News Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Rupanya Panji Gumilang bukan pendiri asli dari pondok pesantren Al-Zaitun Sosok pendiri asli pondok pesantren Al-Zaitun Yaitu Imam Supriyanto Akhirnya muncul ke publik Imam Supriyanto pun menceritakan pembangunan pondok pesantren Al-Zaitun Sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren Ia pun bekerja sama dengan rekanya yang bernama Haji Sarwani Untuk mendirikan pondok pesantren Al-Zaitun Singkat cerita Imam bertemu dengan Panji Gumilang Yang kala itu hanya seorang pedagang beras Setelah mengenal pendiri Al-Zaitun yang kini tengah jadi perbincangan orang tersebut Imam tertarik mengajak kerjasama untuk mendirikan pesantren dan permintaan tersebut Disetujui oleh Panji Gumilang hingga keduanya bekerja sama Panji Gumilang itu dulu teman usaha dagang beras Beliau juga dagang beras dibawa ke Jakarta Saya akan disubang dulu beli beras Begitu ujar Imam Supriyanto Akhirnya dari interaksi itu Bicara-bicara lah saya pikir ini sosok Bisa untuk diajak untuk mengembangkan pesantren kita ini Begitu lanjutnya Selang beberapa waktu Al-Zaitun pun berdiri dengan struktur organisasi yang telah jelas adanya Seiring berjalannya waktu Salah satu pendiri pondok pesantren Al-Zaitun Yaitu Haji Sarwani Meninggal dunia Mengetahui hal tersebut Imam pun langsung berkonsultasi dengan notaris Dari hasil konsultasi tersebut Ditetapkanlah Panji Gumilang Sebagai pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Oleh karenanya di tahun 2005 itu Kita menambah personil badan pendiri Yang pada waktu itu Saya tinggal sendiri Karena Pak Sarwani kan sakit Bahkan terus meninggal Begitu ujar Imam Akhirnya Kita berdua dengan Pak Panji Saya konsultasi kepada Bu Irokayah Sebagai notaris Pendiri yang ada Mengangkat dan menetapkan empat orang Sebagai badan pendiri Yaitu Panji Gumilang Agung Sedayu Kemudian Abu Sabit Dan Abdul Halim Nah akhirnya dibuatlah Susun badan pembina Diketuai oleh Panji Gumilang Sekretarisnya Abdul Halim Saya sebagai anggota Dan beberapa anggota yang lain Sehingga jumlahnya 13 orang Sambungnya Namun dikarenakan hal tersebutlah Tanpa sadar Imam Suprianto Tiba-tiba didepak Dari pendiri Al-Zaitun Dan dipimpin oleh Panji Gumilang Seorang diri Kisah hidup Panji Gumilang Dari pedagang beras Jadi pemimpin Al-Zaitun Rupanya Panji Gumilang Bukan pendiri asli Dari Ponpes Al-Zaitun Sosok pendiri asli Ponpes Al-Zaitun Yaitu Imam Suprianto Imam Suprianto Menceritakan awalnya Ia memiliki keinginan Untuk mendirikan pondok pesantren Ia pun bekerja sama Dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani Untuk mendirikan Ponpes Al-Zaitun Seiring berjalannya waktu Imam bertemu dengan Panji Gumilang Imam menunturkan Kala itu Panji Gumilang Berprofesi sebagai Pedagang beras Setelah mengenal Sosok Panji Gumilang Imam tertarik Mengajak kerjasama Untuk mendirikan Pesantren Al-Zaitun Dan permintaan itu pun Disetujui oleh Panji Gumilang Hingga keduanya Bekerja sama Setelah beberapa waktu Akhirnya Ponpes Al-Zaitun Telah jadi Struktur organisasi pun Juga telah jelas Seiring berjalannya waktu Salah satu pendiri Ponpes Al-Zaitun Yaitu Haji Sarwani Meninggal dunia Atas hal itu Imam pun langsung Berkonsultasi dengan notaris Dari hasil konsultasi tersebut Ditetapkan Panji Gumilang Sebagai pimpinan Ponpes Al-Zaitun Akan tetapi Karena suatu hal Imam Suprianto Tiba-tiba didepak Didepak dari pendiri Al-Zaitun Hingga pada akhirnya Ponpes Al-Zaitun Dipimpin oleh Panji Gumilang Seorang diri Imam tidak menyangka Bahwa Panji Gumilang Menyebarkan ajaran Yang sesat Kepada para jamaah Padahal Dulunya Al-Zaitun Memberikan ajaran Yang normal Sesuai akidah Agama Islam Pada waktu itu Belum terlihat Seperti yang sekarang Terjadi Berjalan normal-normal Saja Begitu Ujar Imam Kemudian Memperbolehkan Melaksanakan Haji di Indramayu Bukan di Mekah Hingga Mengganti Salam umat muslim Dengan salam Yahudi Pendiri Negara Islam Indonesia Atau NII Krisis Center Ken Setiawan Membeberkan cerita awal Pondok pesantren Al-Zaitun Terbentuk Dia mengatakan Sedari awal Terbentuk pesantren Al-Zaitun Merupakan produk Dari gerakan NII Yang diwariskan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuweryo Atau SM Kartosuweryo Kepada dua pengikutnya Yaitu Ahmad Musadek Dan Panji Gumilang Dari awal Memang ini Al-Zaitun Untuk Mewujudkan NII Dulu ada dua nama keren Di NII Namanya Ahmad Musadek Dan Panji Gumilang Keduanya Sama-sama Komando Wilayah 9 Dalam Pergerakan NII Begitu Kata Ken Dikutip dari Kompas.com Pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 Ken Mengatakan Kedua pengikut Kartosuweryo itu Memiliki dua Jalan yang berbeda Kala itu Ahmad Musadek Keluar dari gerakan Yang dibentuk Panji Gumilang Dan membentuk Gerakan baru Yaitu Al-Qiyadah Al-Islamiyah Dan memilih Untuk bergerak Dengan ajaran Yang sama Melalui pendekatan Pertanian Dan kedaulatan Pangan Sedangkan Panji Gumilang Bergerak di dunia Pendidikan Kami menganggap Ini seperti Merekrut kader Untuk gerakan NII Panji Gumilang Memanfaatkan Dengan cover Pesantren Begitu ucap Ken Ken mengatakan Panji Gumilang Sangat lihe Memanfaatkan Nama pesantren Untuk menumbuhkan Gerakan NII Karena dengan Cover pesantren Tersebut Kata Ken Pemerintah Dan Majelis Ulama Indonesia Akan berpikir Dua kali Menindak gerakan Yang dilakukan Oleh Panji Gumilang Dan dengan Cover pesantren Dana-dana Di luar Jaringan NII Itu Masuk Lebih enak Dana-dana Money laundre Yang masuk Kesana Tidak berani Diaudit Karena atas Nama pesantren Ucap dia Terima kasih